ini gambaran kemudian ini contoh yang ini kalau nikel di atas ya kalau nikel tuh di Indonesia ini sangat mudah ditambang karena merupakan tanah ya tanah latrif ya tanah beda dengan emas yang misalkan di Newmont ya kan atau di aneka tambang yang dibawa permukaan yang keras kita lanjut aja lanjutkan lanjut di contoh ya kan ini contoh tanah ya yang diambil kemudian ini kalau kita tidak hati-hati ya kan bisa permukaan ini enggak segera dihijaukan tentu akan ada erosi kemudian akan menyebutkan pengotoran di sekitar pantai ini lihat kapal-kapal besar untuk mengangkut nikel ke biji nikel ke luar negerinya ini nggak salah sebelum 2014 di gambarnya lanjut aja lanjut ini bagaimana nikel biji nikel yang mengandung nikel tentu di dilebur untuk menjadi logam nikel ya atau campuran ya seperti veronikel ini ada di PT Bali yang sama juga di PT aneka tambang juga begini lanjut lanjut Oke ini juga pengolahan mas kemudian sedikit memberikan gambarannya ini ada suatu gambar sumbu vertikalnya ini adalah potensi keterdapatan mineral sorry ini polosi gambaran polosi indeks apakah polosi yang ada itu kondusif atau tidak terhadap investasi kemudian yang sumbu X dibawah ini ini adalah mengenai potensial indeks apakah Indonesia ini kalau dilakukan eksplorasi mudah nggak mendapatkan cadangan kalau kita lihat mineral potensial indeks yang sumbu X lihat posisi Indonesia gambar apa lingkaran paling bawah cukup tinggi ya sama dengan posisi Kanada Australia ya jadi untuk eksplorasi di Indonesia karena memang sudah banyak informasinya kondisi biologinya mendukung maka untuk mendapatkan cadangan itu relatif lebih memungkinkan tapi kalau lihat polosi indeks pelaku usaha mengatakan pelaku usaha global mengatakan kita masih rendah ya ya kan beda dengan rendah dibandingkan negara-negara 7 ya ini agak rendah ya posisi lanjut 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 oke eh ini kalau kita lihat kontribusi pertambangan ini kalau kalau di dalam eh eh APBN itu pertambangan itu dibagi dua dibagi dua paling tidak pertambangan mikas pertambangan non-migas kalau bicara pertambangan non-migas berarti udah akumulasi mineral batubara kemudian dan lagi namanya penggaliannya penggalian itu galian C ya kalau kita total cuman Minerbato itu share di dalam dalam PDB kita itu PDB itu sekitar sekarang 55 persen tahun 2018 tentu kita ingin bertanya ini tinggi atau rendah ini cukup tinggi karena migas itu cuman tiga persennya sekarang ini rendah ya semua dibawah di bawah itu ya kalau dibandingkan industri manufaktur tentu industri manufaktur sebagai basis ekonomi Indonesia itu sekitar 19 persen jadi kalau kita terjumlahkan pertambangan migas pertambangan mineral batubara dan penggalian ini totalnya sekitar 10 persennya jadi cukup-cukup ini ya lanjut lanjut di mana posisinya di dalam konteks ekspor ya kita itu menduduki untuk Minerba 16 persennya tentu kalau ditambahkan dengan oleng gas itu sekitar 22 persennya industri manufaktur itu sekitar 70 sekitar 70 persen jadi ini cukup-cukup besar sebenarnya lanjut utama dari batubara oke tenaga kerja memang kalau kita lihat tenaga kerja dalam negeri ini yang biru ya mineral dan biru itu adalah mineral batubara yang yang merah pink kemudian yang rendah itu TKA ya sebenarnya kalau dari finansi nah kerja tidak 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 banyak yang dibandingkan pelajar total Indonesia ya Nah yang 60 juta ya memang tipikalnya pertambangan ini tidak punya terakhir tenaga kerja besar tapi yang besar apalagi kalau sudah dilakukan otomatisasi digital di dalam kegiatan pertambangan itu sumber daya manusianya akan sedikit lanjut 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 saya kira ini lanjut saja ini sama lanjut aja oke kalau kita lihat ini juga bagaimana pengaruhnya kepada tenaga kerja ya pertambangan ini menjadi pentingnya ada garis lengkung yang hitam itu adalah dalam konteks penerima negara jadi ada waktu dimana yang 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 warna-warna masih merah itu merah itu merah itu kita eksplorasi itu belum menghasilkan uang ataupun sudah masuk produksi tetapi masih masih awal-awal kemudian yang coklat itu masa-masa konstruksi kemudian yang tiga itu produksi kemudian declining ya itu masa-masa pasca tambahan tentu kalau 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 pada saat produksi puncak penerima negaranya juga puncak ya dicerminkan oleh garis lengkung yang yang tinggi pada pada wilayah kuningnya nomor tiga yang tinggi itu nomor dua itu coklat itu masa konstruksi ini yang tentu menyerap tenaga kerja besar ya kemudian declining lima tentu pasca tambang nah tentu tidak ada tenaga kerja yang terlibat ini hanya monitoring apakah ada dampak gengkungan dalam pasca tambahan lanjut lanjut ya ini saya ingin menggambarkan eh dampak pertambangan di negara yang 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 negara miskin ya kita pernah merasakan dulu ya ataupun negara yang yang middle income countries ya mungkin Indonesia masuk ke sedikit ya Nah terutama di awal-awal di tahun 80-an ya kalau kita lihat tenaga kerja pengaruhnya kecil ya cuman satu persennya saya tadi mengatakan empat puluhan ribu ya tenaga kerja dibandingkan 60 juta tenaga kerja total kita ya pendapatan negara ini sharenya sharenya porsinya di dalam pendapatan negara ini besar sekali jadi pagi bagi negara maju sebenarnya makin negara itu makin kaya sharenya di dalam PDB pendapatan negara itu kecil biasanya 0,5 persen 0,2 untuk negara seperti Amerika mungkin tidak signifikan ya kontinusi pertama kecuali kalau kondisi kok kalau pendapatan negara itu berasal dari suatu kegiatan akhirisasi mengolah resursi menjadi produk yang lebih bernilai tambah kemudian pajak bagaimana dari pajak ini pasti besar bagi negara-negara yang masih mengandalkan komoditi tambang yang paling paling menyedihkan sebenarnya yang negara yang sangat bergantung kepada produk tambang produk tambang itu sangat di drive penerimaannya dari harga pasar market price ya kan kalau dia turun market price harganya juga turun ya penerimaan negaranya turun ya kan kalau tinggi ya tinggi sehingga dampaknya adalah sulit memprediksi di dalam penerimaan negara kedepannya tentu sebenarnya secara empiris makin kita tingkatkan nilai tambah dalam industri manufaktur jadi kalau kita punya nikel kita berubah menjadi veronikel kemudian dan rubah lagi ke dalam industri yang lebih hilir menjadi sendok itu tidak ada sendok itu tidak ada pengaruhnya dari market price yang itu lebih pada bisnis-bisnis harganya demikian juga kalau kita lihat ke mobil ya mobil itu sebagian besar itu dari logam kan bodinya dari baja kemudian mesinnya ada baja tampuran nikel ada aluminium untuk wheelsnya ya roda dan sebagainya semuanya metal tetapi kita kan nggak pernah mendengar harga mobil itu turun ya selalu naik tetapi harga metalnya naik turun gitu bajak itu naik turun itu mananya adalah negara-negara ekonomi lanjut lanjut aja ya Oke saya tidak akan rinci ini pengaruh faktor penentu penciptaan lapangan kerja sektor pertambangan banyak nanti bisa di baca hanya satu-satu aja saya akan menyampaikan kalau makin lama umur tambang kemudian indu apa tambangnya itu tambang yang tidak primer eh tambang emas primer misalkan yang yang sulit ditambang tentu banyak tenaga kerja kemudian dari sisi kepemilikan biasanya kalau BUMN itu lebih banyak menyerap tenaga kerja ya dari private companies ya ini ini jadi menarik juga lanjut aja lanjut kita cepat aja lanjut aja lanjut ini sudah saya ceritakan ada makna kerja ya lanjut lanjut ya jadi kalau kita bicara dampak tenaga kerja ini ada dampak suatu kegiatan perusahaan pertambangan itu ada sifatnya dampaknya direkt langsung yang memberikan manfaat bagi bagi tenaga kerja langsung ya kan dapat duit dan sebagainya kemudian ada ada dampak yang yang tidak 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 langsung ya itu indirekt apa impact ya misalkan apa transportasi dan sebagainya ya ini pengaruh tidak langsung ya biasanya tenaga kerja pengaruh dia langsung tuh sangat besar ya dibandingkan yang yang langsung ya ada transportasi ada kemudian ada pemukiman ada kesehatan catering dan sebagainya ya lanjut aja lanjut lanjut kita masuk ke wilayah ya oke tentu setiap kegiatan itu kegiatan usaha harus ada wilayahnya ya ini undang-undang empat dan undang-undang tiga 2020 ini cukup pelik ya mulai dari ada wilayah pertambangan nanti Pak Pak Bisman akan cerita itu wilayah hukum pertambangan ya jadi di dalam wilayah hukum pertambangan katakanlah negara kesatuan wilayah hukumnya ini ada wilayah-wilayah pertambangan wilayah pertambangan yang memiliki potensi sumber daya mineral dan matubar kemudian kalau untuk diusahakan ada WUP wilayah usaha pertambangan ada wilayah pertambangan rakyat yang nanti izinnya dalam IPR kemudian ada wilayah pencadangan negara ini adalah cadangan-cadangan yang memang didedikasikan diperuntukkan untuk kepentingan industri strategis ya ataupun BUMN ya kemudian data WPK wilayah pertambangan khusus sebenarnya ini turunan dari WPN untuk menentukan WP ini konsultasi dengan DPR ada dua yang yang harus dikonsultasi dengan besar yang 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 strategis jadi WP dan WPN itu perlu konsultasi dengan DPR menurut undang-undang lanjut ada hal yang baru ini saya hanya mem sitir yang undang-undang tiga bukti satu bahwa menteri itu dapat memberikan penugasan kepada perusahaan BUMN lembaga riset dan badan usaha untuk melakukan pendidikan penyelidikan dalam penyiapan wilayah kerja pertambangan WP atau WP WP logam ataupun batu barang ini biasanya kegiatan seperti ini yang disebut penyelidikan umum ini tugasnya negara yang menyiapkan wilayah yang akan diberikan ataupun ditenderkan kepada pelagusan jadi untuk mendapatkan wilayah ini harus dengan tenter khususnya mila logam dan batu barang tidak untuk kebatuan dan tidak untuk wilayah pertama rakyat jadi ini niatnya negara adalah supaya ada kegiatan eksplorasi yang cukup intensif memberikan kesempatan kepada laku usaha lanjut aja lanjut sayang sekali PP nya berkeluar bagaimana ketentuan lebih rinci ya oke kalau kita lihat bagaimana menentukan WIUP wilayah izin jadi setiap laku usaha atau badan usaha itu bekerja di dalam suatu WIUP wilayah izin usaha pertambangan jadi dari mana dapatkan wilayah itu siapa menentukan yang menentukan adalah pemerintah diperoleh dari survei pemerintah ataupun penugasan dari sana ditetapkan dulu WUP WPN dan WPR nya ini dalam bentuk besaran kemudian di breakdown menjadi WUP kemudian kalau ini terjadi relinguish atau kelulai yang dikembalikan atau dicutkan ini masuk lagi ke data base-nya pemerintah kemudian diberikan kepada apa ditetapkan kemudian diberikan ataupun dilakukan pelelangan lanjut ini sebenarnya masih ada di sini ya bahwa untuk WPN itu ada 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 konsultasi NPR ini 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 contohnya bagaimana peliknya menentukan wilayah pertambangannya ada deposit di bawah permukaan kemudian diatasnya ada pemukiman ada hutan tata lahan padahal kegiatan pertambangan harus ada di dalam tata ruang sementara ruang itu selalu dalam bentuk ke planimetri peta dimana sudah ada ketentuan-ketentuan ataupun wilayah yang dihuni oleh oleh hutan oleh sebab itu ini perlu pengaturan oleh pemerintah atau negara ya khususnya di undang-undang kehutanan kemudian undang-undang minar bahaya biasanya kalau izin itu harus dikeluarkan wilayah izin dikeluarkan harus sudah bersih dari suatu kegiatan yang yang terlarang untuk dilakukan kegiatan usaha pertama misalkan tidak boleh ada tambang terbuka atau kupasan di dalam kawasan hutan hutan lindung misalnya lanjut aja lanjut 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 saya tidak akan ini lagi tadi sudah sama ya ada WP WUP WPR dan sebagainya lanjut aja lanjut ke wilayah terus lanjut aja ya ini sama ya lanjut oke di WP kriterianya mempunyai sudah tahu ada cukungan mineral cukungan cekuan batubara atau cebakan mineral dan sebagainya kalau WPR ini ada perubahan sedikit di dalam undang-undang empat di mengenai wilayah pertama rakyat ini hanya boleh kegiatannya itu menambang sampai kedalaman 25 meter tapi dalam undang-undang ini dikasih kesempatan sampai 100 meter dan luasnya juga lebih luas 100 hektare sementara kalau di undang-undang pertambangan yang lama itu hanya 25 hektare lanjut ya ya kita masuk ke perizinan secara tadi slow block pengusahaannya kalau kita lihat di undang-undang empat itu hanya ada empat ya undang-undang UP izin usaha pertambangan UPK izin usaha pertambangan khusus ya ini kalau khusus ini turunan dari wilayah pencandangan negara yang diberikan sangat spesial untuk BUMN atau BUMD baru kemudian diberikan ke swasta apabila BUMN atau badan usaha negara ini tidak mengendaki atau menolak ya kemudian ada UPK ya kan pelanjutan KKP2B sebenarnya di undang-undang empat nggak ada kemudian di PR kemudian ada tambahan-tambahan lagi ya suatu izin pertambangan pertubahan penunggasan dan sebagainya ini adalah ketentuan yang ada di undang-undang tiga ada banyaknya dan semuanya ini keunangannya ada di menteri pusat yang tentu melakukan konsekuensi ya ada ribuan tentunya izin seperti ini pertanyaannya bagaimana kemudian melakukan melakukan apa melakukan pembinaan dan pengawasan ini mulai dari RKAB yang begitu banyak ini tentu menyita waktu ya nanti tentu kita bisa diskusi dalam konteks ini lanjut coba lanjut tentu ini pembeda perbedaannya ya keunangan semua kalau undang-undang tiga paling ujung kanan kolom itu pusat undang-undang empat itu sampai ke Pemda keupatan kota kemudian kalau undang-undang sebelas itu pusat dan provinsi untuk batuan-batuan untuk batuan provinsi kemudian untuk empat ini begitu ada undang-undang dua tiga tentang Pemda semua penuhanda kabupaten tarik pusat tetapi keinginan ini kemudian tidak muncul di undang-undang tiga karena semua keunangan di tarik ke pusat tentu buduk izin juga akan berubah tentu tidak berubah dari undang-undang tiga kalau undang-undang sebelasnya kuasa pertambangan Hai perolehan izin bagaimana izin di diperoleh tentu tender wilayahnya undang-undang sebelasnya tanpa tender tender untuk ke undang-undang 4-3 tetapi yang ditenderkani hanya untuk komoditi mineral dan batu barang tidak untuk batuan ataupun tambang rakyat jadi batuan ini menyajukan oleh pelaku usaha kepada menteri kemudian peningkatan nilai tambah wajib dilakukan dalam undang-undang 4 dan undang-undang tiga kemudian undang-undang tiga ada tambahan lagi wajib untuk batu barang khususnya adalah pemegang PKP 2B kalau ingin diperpanjang menjadi UPK izin usaha pertambangan khusus lanjut aja lanjut oke kalau kalau kita lihat ada tahapan-tahapan kegiatan pertambahan itu ada tahapan pertama penyelidikan umum PU yang kuningnya kemudian dan eksplorasi studi kelayakan konstruksi kemudian penambangan processing pengangkutan penjual ini begitu banyak ya tentu harus ada simplifikasi izin izinnya ada dua bentuk izin satu izin eksplorasi yang meng-cover kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan kemudian operasi produksi mulai dari konstruksi sampai kegiatan penjualan tentu ada pasca tambang nanti yang juga harus sudah dilakukan pencanaannya pada saat akan menajukan operasi produksi ya kemudian ada kegiatan-kegiatan apa reklamasi di selama masa penambangan perlu juga harus saya sampaikan di sini di dalam undang-undang 4 2009 kegiatan penambangan dan processing itu bisa dilakukan oleh satu pelaku usaha ya kan nambang dan processing tetapi di undang-undang ataupun terpisah ada yang menambang lalu bahan tambangnya dikirim ke pelaku usaha lain untuk di di prosesnya misalkan tambang nikel produk biologi nikel menjadi teronikal tetapi dalam konteks undang-undang yang baru ini manakala kegiatan usahanya berdiri sendiri berpelaku usaha yang badan usaha yang melakukan penambangan berbeda dengan processing maka yang izin untuk processing itu ada di kementerian perusahaan yang disebut itu sebagai izin usaha industri kalau dia terintegrasi penambangan dan processing maka izinnya adalah izin usaha produksi diada di rezim ataupun berada di keunangan menteri yang urusnya pertambangan atau SDM lanjut tentu dalam perjalanan kegiatan tahapan ada kegiatan usaha penunjangnya bagaimana yang siapa yang memasok ke bahan apa barang-barang modal siapa melakukan eksplorasi tentu ada usaha-usaha jasa eksplorasi geofisika dan sebagainya kemudian juga ada yang usaha jasa yang melakukan amdal dan sebagainya jadi kalau ada kegiatan tambang tentu ada kegiatan usaha penunjang barang dan jasa maka ada izin usaha jasa pertambangan lanjut oke eh saya menyampaikan tadi begitu banyak kewajiban pemegang izinnya ini saya mencantum ada 15 saya ambil dari dari undang-undang begitu banyak ya kewajiban dan wajib 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 sekali lagi bahwa memang negara itu perlu tanda petik itu cerewet karena yang diatur ini adalah sesuatu milik rakyat sesuatu yang merupakan aset sesuatu yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi kalau ini rusak maka tentu akan mendampak negatif negatif kepada ekonomi baik nasional ataupun lokal belum lagi bicara sustainability ya masalah lingkungan keberan keberlanjutan manfaat yang harus dijangkai oleh pemerintah wajib membayar pajak wajib melakukan pengelola lingkungan kemudian wajib melakukan konservasi kemudian lagi wajib menyampaikan rencana kerja termasuk di dalamnya reklamasi dan sebagainya K3 dan sebagainya lanjut lanjut sudah musuh saya Pak saya belum siap kita sampai jam 12 Pak dokter Oh dulu oke oke ya sekarang oke baik kalau kita lihat kalau hak ya pasti kalau dia menambang harus punya hak untuk memiliki mineral kapan itu dimilikinya kalau lihat aturan kalau sudah membayar royalti badankara apalagi yang yang dimiliki kalau ada mineral ikutan jadi kalau mineral ikutan begini kalau kita menambang tembaga lalu ada mineral ikutan lain biasanya paling dekat itu ada emas ya kan ada perak ada perak ataupun sing sing singnya jadi ini bisa bisa menjadi haknya laku usaha kalau kita menambang misalkan bikinikel kita ada logam kobalt ya misalnya itu juga menjadi hak penanggung selama mengikuti ketentuan misalkan membayar royalti ya kan ini harus kita pahami juga kemudian menjual hasil produksi ya tentu kalau menambang harus juga punya hak untuk menjual ya mengusahakan mineral lain ini mengusahakan mineral lain ini begini ya ada ada suatu logam yang dia biji misalkan biji dalam satu biji itu ada ada logam yang berbeda ya tetapi kejadiannya sama ini bisa bisa dalam satu izin misalkan kalau kita dapat nikel ya biji nikel di situ dalamnya itu ada kobalt maka itu perlu satu satu izin karena genetik list karena genetik dia dalam satu satu kejadian tetapi kalau kita punya satu wilayah di situ ada biji nikel lalu di wilayah itu juga ada ada gamping yang kejadiannya sama sekali tidak tidak berbeda dan peruntukannya berbeda mana kira mana kalau kita ingin menambang batu gamping maka kita harus memiliki izin berkaitan batu gamping itu contohnya kemudian izin operasi produksi jadi kalau kegiatan pelaku usaha mendapatkan izin eksplorasi dia harus punya right juga hak untuk lompat ke operasi produksi karena eksplorasi sudah sudah ada set sacrifice ataupun korban dan dana dan usaha sehingga harus juga bisa melompat ke produksi tentunya kemudian punya hak juga suspensi bisa terjadi ada bencana alam ya mereka juga dapat keringinan untuk menunda pemenambah waktu kegiatan usaha pertamanya lanjut tentu ada sanksi saya tidak memberikan sanksi ini bisa dilakukan tetapi tentu pemerintah jangan hanya menekan kewajiban dari pelaku usaha tetapi juga pemerintah juga harus harus sigap karena pemerintah yang punya punya keinginan bagaimana menciptakan usaha tambang mendapatkan penerima negara maka pemerintah juga harus menyiapkan wilayah usaha tidak ada kegiatan usaha tambang tidak ada wilayah usahanya gitu juga ini yang menarik adalah di undang-undang tiga menjamin penyelesaian izin baik untuk mendapatkan izin atau juga pelaksanaan izin ini di undang-undang cipta kerja ya jadi pemerintah itu wajib juga menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan usaha ya mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dan ini ada suatu keinginan luhur tentunya ya banyak izin-izin dikeluarkan tetapi tidak kemudian tidak efektif karena ada masalah penyelesaian tanah penyelesaian misalkan ada penggunaan lain lahan lain dan sebagainya ini ini kadang-kadang menghambat kegiatan keberlangsungan pemanfaatannya jadi kalau ada kegiatan usaha memproduksi kegiatan logam satu logam kewajiban pemerintah juga mencarikan jalan bagaimana pemanfaatan itu bisa 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 dilakukan ya jadi misalkan diserap oleh industri dalam negeri ataupun di jalan untuk melakukan ekspor keterbukaan data informasi wajib dilakukan pemerintah nggak boleh tidak gitu loh kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan tentunya ya jadi pemerintah itu wajib juga melakukan pengawasan dengan apa yang sesuatu yang sudah diberikan jangan sampai terjadi penyianyaan resources ya eh lanjut lanjut kemudian yang menarik juga ini ada juga sedikit kalau suatu izin itu sudah diberikan maka pemerintah itu menjamin bahwa tidak ada perubahan peruntukan lahan ini ini menarik juga ini ya kan artinya apa sebelum izin itu di wilayah izin usaha pertama dikeluarkan ditetapkan yak diakini benar bahwa oleh pemerintah bahwa tidak ada penggunaan lainnya bukan tidak pengguna lain jadi sudah sudah tidak ada kegiatan pemanfaatan lahan yang mengendala kegiatan usaha pertama jadi tidak boleh ada perubahan tata ruang yang menimbulkan kesulitan kegiatan usaha oke lanjut tadi sudah saya jelaskan lanjut lanjut ini sudah saya sampaikan bagaimana dengan kontak kalau dia berakhir ya ini coba coba next slide next slide ya slide berikutnya coba terus coba lanjut lanjut coba lanjut coba ini sudah kewajiban terus kembali ke kontak tadi jadi kalau kontak itu habis saya nggak tahu ada slide yang hilang saya kira di PDF sebenarnya eh kembali sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit kalau kontak pertambangan itu habis KK atau PKP2B maka bentuk izinnya dia berdalam bentuk izin tidak ada bentuk kontak disebut UPK izin usaha pertambangan khusus salah satu yang sudah memiliki UPK adalah Freeport kalau betubara itu kalau nggak salah Andaro ya yang lain lagi berproses tentu begitu masuk UPK tentu ketentuannya sangat-sangat berbeda dengan dengan kontak misalkan kewajiban fiskal kemudian kalau untuk PKP2B itu harus melakukan konversi bertubara menjadi bentuk lain gas ataupun peningkatan nilai tambah kemudian fiskalnya juga kewajiban pajak dan sebagainya nggak sampai penerima negara lebih rendah daripada apa yang diterima hingga saat saat ini dibandingkan dengan dengan apa yang diterima sebelumnya jadi tidak boleh ada penurunan penerima negara dan itu tidak mudah karena begitu masuk UPK sebenarnya PPH nya juga berkurang ya menjadi 25 persen sementara kalau kalau PKP2B itu ada yang 35 persen ada yang 30 persen ya dan sebagainya inilah terakhir mengenai pembinaan pengawasan tentu banyak kegiatan pembinaan pengawasan harus lakukannya terutama dengan kewajiban lingkungan pengawasan lingkungan kemudian K3 selamatan kerja kemudian reklamasi pengawasan produksi kemudian pengawasan pasir tambang tentu di dalam setiap kemudian kegiatan usaha ini ada bosnya yang memelakukan kegiatan usaha tambang yang disebut Kepala Teknik Kepala Teknik Tambang atau KTP lanjut saya kira mungkin terakhir lanjut 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 Tentu tugasnya pemerintah adalah menyiapkan standar-standar yang jangan sampai ada kegiatan-kegiatan itu katakanlah misalkan untuk menentukan cadangan ataupun sumber daya harus ada kesamaan pandangan kita melihat berapa besar sumber daya dan cadangan bagaimana menentukannya maka ada disebut sebagai kode KCMI ya kode cadangan mineral Indonesia ya ini adalah standar yang juga harus dipatuhi oleh pelaku usaha oleh pelaku usaha lanjut saya gak akan detail teknis lanjut oke ini status status kontak ternyata ada ini kontak tetap berlaku sampai berakhirnya kontak ini kontak harus menyesuaikan diri dengan ketentuan kontak ini di di banyak diskusi ini ambigu ya banyak multitafsir bagi pelaku usaha tapi bagi saya sih enggak ya karena ada PP kemudian yang menggelaskan ini ya atas karena ini maka muncullah undang-undang tiga ya untuk meluruskan ya apa ketentuan yang menimbulkan multitafsir ini juga merencanakan wilayah kerja dan menyesuaikan dengan ketentuan apabila tidak terjadi kesepakatan luas wilayah kerja selama masa kontak ya selama masa kontak pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau dia akan meralih ke UPK berapa luas yang dipegang bagi undang-undang nomor tiga ini adalah seluas yang dia pegang selama masa kontak ya ini perdebatannya panjang tetapi sudah lah ini kan udah diputuskan oleh undang-undang tiga ya kemudian wajib melakukan pemantuan batubara kemudian kalau kegiatan PKP 2B ini terintegrasi menambang dengan menciptakan nilai tambah ya kan itu dapat perpanjangan 10 tahun setiap 10 tahun dan tidak dibatasi diartinya sampai dengan berakhirnya bahan tambang tentunya dengan royalti 0% tentu 0% ini bukan untuk seluruh apa yang ditambang tetapi adalah royalti yang dikenalkan kepada batubara yang dikonvert dikonversikan menjadi gas ataupun produk lainnya ini perlu dibahat di ditentu perlu diatur dalam PP nya saya ini hanya menduga saja ya harusnya memang batubara yang konversikan saja yang dikenakan royalti 0% ini undang-undang terakhirnya lanjut oke lanjut oke saya kira ini terakhir penutup mudah-mudahan ini memberikan apa sharing knowledge yang bermanfaat bagi kita semua tentunya bagi saya ini penting sekali masukan-masukan kalau kita akan diskusi nanti bagaimana juga masukan itu perlu didengar pemerintah kalau itu memang untuk menciptakan manfaat bagi rakyat sebenarnya rakyat Indonesia ini yang saya ingin sampaikan adalah di dalam undang-undang tiga ini ada suatu ketentuan di mana pemerintah ini akan mendelegasikan keundangan dapat mendelegasikan kembali kepada rakyat kepada daerah dalam penjelasannya itu disebutkan untuk batuan dan tambang rakyat di penjelasan undang-undang nomor tiga ya pertanyaannya adalah tentunya bagaimana dengan 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 bentuk-bentuk pemerintah negasian ini ya apakah dalam bentuk desentralisasi atau dalam bentuk dekonsentrasi ya ya kan ini juga menjadi menjadi penting juga kemudian ya sementara organisasi di daerah mungkin sudah 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 melebur ya mungkin sudah tidak ada ya oke saya kira demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton